Partai Umat bentukan Amin Rais resmi melakukan deklarasi pada Kamis 29 April 2021 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat melalui akun Youtube Amin Rais Oficial. Rido Rahmadi didapuk menjadi Ketua Umum Partai Umat. Berikut adalah profil Rido yang disebut sebagai Ketua Umum Termuda. Dalam deklarasi itu Amin Rais mengumumkan susunan pengurus Partai Umat dan nama Rido Rahmadi disebut menjadi Ketua Umum. Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal Ahmad Muhajir Sodruddin. Rido Rahmadi lahir pada 13 April 1985 sehingga saat ini masih berusia 36 tahun. Rido adalah menantu Amin Rais, suami dari Tasnim Rais. Ia menyelesaikan pendidikan dokter atau S3 di Belanda. Sementara pendidikan magister ia peroleh di Austria dan Ceko. Terkait dengan penobatan Rido sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mozin menceritakannya. Rido ditunjuk saat mengikuti pertemuan di Hotel Grand Kaysia Yogyakarta. Ia disebut tak bisa menolak panggilan itu meski selama ini Rido fokus dalam bidang teknologi informasi. Sebelum menjadi Ketua Umum, Rido mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Namun kini telah mengundurkan diri untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Agung mengatakan ditunjuknya ahli teknologi informasi Rido Rahmadi adalah keputusan yang sangat tepat dari Majelis Syuro. Sebab menurutnya partai politik saat ini memerlukan pakar dalam bidang tersebut untuk bisa bersaing dengan partai lain. Tidak hanya itu, Agung menambahkan usia Rido yang masih milenial merupakan daya tarik tersendiri yang menjadi pertimbangan. Berikut adalah daftar Majelis Syuro Partai Umat dan daftar pengurusnya. Deklarasi kelahiran Partai Umat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader, dan anggota Partai Umat Pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah Bertepatan dengan 29 April 2021 Masihiyah Bismillahirrahmanirrahim Saya deklarasikan kelahiran Partai Umat Di Persada Bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama Kami Partai Umat Bersama anak bangsa lainnya Insya Allah akan bekerja, berjuang, dan berkorban Apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan Kami sadar bahwa menggerakkan al-amru bil-ma'ruf wa nahyu'anil mungkar Yakni memerintahkan tegaknya Kebajikan dan memberantas keburukan Serta memobilisasi al-amru bil-adli wa nahyu'anil zulmi Yakni menegakkan keadilan dan melawan kezaliman Memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan Kami abdikan seluruh solat kami Seluruh ibadah kami Kehidupan kami Dan kematian kami Kami persembahkan hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita Dan konstitusi kita Lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan dan kehidupan nasional Sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer Dan cara-cara ekstra konstitusional Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, dan share ya Jangan lupa like, dan share, dan share ya Jangan lupa like, dan share your similar